Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, akhal iman, rasulullah sallallahu alaihi wassalam mengumpamakan seorang mu'min bagaikan pohon kurma. Dalam hadith yang sahih, yang dikeluarkan Bukhara dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wassalam bersabda, Sesungguhnya di antara pohon, ada yang pohonnya itu tidak pernah jatuh dan gugur daunnya. Dan pohon itu bagaikan seorang Muslim, ceritakanlah kepadaku pohon apa itu. Maka para sahabat pun memikirkan pohon apa itu. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wassalam berkata, Ia adalah pohon kurma. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wassalam mengumpamakan mu'min bagaikan kurma. Lalu apa sisi persamaan antara mu'min dengan pohon kurma? Syekh Abdul Razak berkata, Yang namanya pohon kurma, ada akar, ada pokok, demikian pula ada ranting, demikian pula ada daun, dan disana ada buahnya. Demikian pula iman. Dia ada akarnya, ada pokoknya, ada cabangnya, ada buahnya. Pokoknya adalah rukun iman yang enam, cabangnya adalah amalan-amalan salih, dan buahnya setiap kebaikan yang dihasilkan oleh seorang mu'min. Di antaranya juga, keserupaannya adalah, Demikian pula seorang mu'min harus diberikan air yang cukup berupa ilmu. Demikian pula, diberikan berbagai macam pupuk yang baik untuk dia, berupa amalan salih, dan hal-hal yang bisa menghidupkan hatinya. Di antara keserupaannya juga adalah, Ananaklah syadidah tersubut, bahwa pohon kurma itu kokoh dia berdirinya. Demikian pula iman, apabila telah kokoh di dalam hati seorang mu'min, dia akan kokoh bagaikan gunung-gunung yang kuat. Di antara keserupaannya juga, Anaklah lalatan budfikul di arvid. Pohon kurma tidak tumbuh di setiap tempat. Ia hanya tumbuh di tempat-tempat tertentu saja. Terkadang ada suatu tempat, pohon kurma tidak bisa tumbuh sama sekali. Ada lagi tempat lain, pohon kurma tumbuh, tapi ia tidak bisa berbuah. Ada lagi berbuah, tapi ternyata buahnya tidak bagus. Demikian pula iman. Ia tidak bisa tumbuh di setiap hati. Terkadang iman mati sama sekali di sebuah hati yang keras. Dan iman itu tumbuh di hati yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah. Di antara keserupannya juga, kata beliau, Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mensifati pohon kurma itu syajarah tayyibah. Pohon yang baik. Baik, bagus. Dari sisi bentuknya. Dari sisi rupanya. Demikian pula buahnya. Demikian pula mu'min. Mu'min itu mempunyai sifat-sifat yang bagus dalam seluruh keadaannya. Baik batinnya maupun lahirnya. Yang terkeserupannya juga ya ahal Islam. Wah pohon kurma itu semua bagian-bagiannya bermanfaat. Buahnya, bijinya, batangnya, daunnya, semua bermanfaat. Demikian pula seorang mu'min. Semua bermanfaat dari sisi akhlaknya, ucapannya, sikapnya. Dia berusaha untuk mempunyai akhlak yang agung. Dia berusaha untuk mempunyai mu'amalah yang baik terhadap kemuminin. Misalnya tidak mengucapkan keculik kebaikan. Di antara keserupaannya juga ahal Islam. Bahwa jantungnya pohon kurma itu yang disebut dengan jimar. Itu rasanya manis sekali. Demikian pula hati seorang mu'min. Adalah hati yang paling baik dan paling bagus. Karena isinya adalah keimanan. Dan keistihkoman. Di antara keserupaannya juga, ya akhi. Kata beliau, pohon kurma termasuk pohon yang paling bermanfaat. Ia memiliki rasa yang manis. Demikian pula iman. Ia memiliki kemanisan iman dan kelezatannya. Sebagian disungguh dalam hadis Nabi SAW. Ada tiga perangai. Apabila tiga perangai ini ada pada seseorang, dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa itu yang pertama Allah dan Rasulnya. Lebih ia cintai dari segala-galanya. Yang kedua, ia tidak mencintai seseorang. Kecuali karena Allah saja. Yang ketiga, ia tidak mau kembali kepada kekufuran. Sebagaimana ia tidak suka dan tidak mau untuk dilemparkan ke dalam api. Di antara keserupaannya juga, akhi bahwa pohon kurma itu bentuknya beda-beda. Demikian pula buahnya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bagus, ada yang kurang. Demikian pula kaum mu'minin berbeda-beda. Ada yang imannya, Masya Allah, kuat. Ada yang imannya, kurang. Demikian perumpamaan pohon kurma dengan seorang mu'min. Demikian pula, di antara keserupaannya, pohon kurma semakin panjang umurnya, semakin bagus kualitasnya. Demikian pula seorang mu'min, panjang umurnya, bagus amalannya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang panjang umurnya dan bagus amalnya, maka dia adalah sebaik-baik mu'min. Subhanallah, inilah saudaraku sekalian, adalah merupakan pohon yang diserupakan oleh Nabi SAW dengan seorang mu'min. Semoga kita menjadi bagaikan pohon kurma. Amin. Wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!